Halo Sobat Medkom, selamat Tahun Baru. Ada berita apa aja ya dalam sepekan terakhir? Nah Sobat Medkom yang sekarang lagi rame banget di pemberitaan dan juga di media sosial adalah polemik Capres dan Cawapres harus tes baca Al-Quran. Nah yolo, nah jadi sekarang itu ada usulan bahwa Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2 harus membaca Al-Quran nanti. Nah tes baca Al-Quran ini tentunya jadi pro kontra apalagi di media sosial banyak banget ya ada yang pro ada yang kontra juga. Tapi kita mau tau usulannya dari mana sih awalnya ini berasalnya dari mana? Nah tantangan tes baca Al-Quran ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh yaitu Tengku Marcudin Ishak di Banda Aceh. Beliau mengatakan untuk mengakhiri polemik keislaman Capres dan Cawapres, kami mengusulkan tes baca Al-Quran. Beliau mengatakan lembaganya ingin mengundang Capres-Cawapres untuk mengikuti uji mampu membaca Al-Quran pada 15 Januari mendatang tentunya di Banda Aceh. Kira-kira mereka siap gak ya? Nah bagaimana jawaban dari kedua kubu sendiri dari kubu Prabowo Sandi dijawab oleh Amin Rais disini yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Beliau mengatakan tantangan baca Al-Quran ini merupakan hal yang tidak relevan karena please deh ini kan bukan mau menguji pimpinan pondok pesantren atau pimpinan ketua agama dan lain sebagainya. Ini kan Capres dan Cawapres karena menurutnya banyak juga kok yang hafal Al-Quran tapi perangainya seperti orang yang tidak beriman jadi baca Al-Quran itu bukan ukurannya. Bagaimana dari kubu Jokowi Ma'ruf? Tantangan ini dijawab oleh sekjen tim kampanye nasional Bapak Hasto Kristianto. Meliau menjawab ini adalah cara dari masyarakat Aceh untuk mengoreksi pihak-pihak yang menggunakan isu agama dalam berpolitik. Ia menilai tidak masalah dengan usulan dari tantangan baca Al-Quran ini karena menurutnya Capres dan Cawapres nomor urut satu siap-siap aja tuh kalau nanti memang harus dites untuk baca Al-Quran. Menurut Komisioner KPU Bapak Ilham Saputra, setiap lembaga atau organisasi boleh-boleh saja mengadakan acara yang mengundang pasangan Capres dan Cawapres. Karena menurutnya KPU sendiri tidak bisa melarang acara apapun yang diadakan oleh lembaga asal harus lapor dulu ke KPU. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja tuh tes Al-Quran atau tes apapun itu asal lapor dulu ke KPU. Gimana guys, kalian termasuk yang pro atau yang kontra nih dalam tes baca Al-Quran ini, leave komen di bawah ya. Karena kita berharap semoga isu agama ini, polemik keislaman dan lain sebagainya semoga nggak ada lagi di field press mendatang. Nah Sobat Medkom, selanjutnya kita akan bahas soal video yang lagi viral. Akhir-akhir ini adalah video mengenai awan yang berbentuk gelombang tsunami. Serem juga ya. Jadi videonya adalah keadaan langit di mana awannya itu bergumpul, membentuk warna abu-abu kehitaman. Video ini berlokasi di Makassar yang juga ikut membuat masyarakat Makassar jadi resah dan jadi ketakutan. Itu fenomena alam seperti apa ya? Kok tiba-tiba ada seperti itu? Nah karena fenomena ini juga, lima pesawat yang seharusnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar harus menunggu cuaca sampai meredam dulu. Pesawat ini harus berputar-putar di udara selama 20 menit. Serem juga ya guys. Warganet bertanya-tanya, ini fenomena alam seperti apa ya? BMKG menkonfirmasi bahwa ini adalah sel awan kumulonimbus yang cukup besar. Nah awan kumulonimbus ini adalah awan yang menjulang tinggi vertikal ke atas. Dan awan padat ini terlibat dalam proses terjadinya petir dan cuaca dingin lainnya. Awan ini terbentuk sebagai akibat dari ketidakstabilan atmosfer. Nah guys makanya kita harus hati-hati banyak fenomena alam yang terjadi jadi stay safe. Tonton udah denger belum sih pesenetron Anjas Marah itu baru-baru aja melaporkan seorang warganet atau netizen yang julid ke polisi. Kenapa ya? Jadi Anjas Marah ini marah besar karena melihat ada seorang akun dari at korisaputri, korisadotputri berkomentar yang tidak pantas tentang bentuk hidung dari Diami Utami. Komentar ini ditulis cukup panjang dalam sebuah postingan. Kemudian Anjas Marah marah dan men-screen capture komen tersebut dan memposting ke dalam akun Instagramnya dan juga mengatakan Kamu kenapa ngatain istri saya-saya aja yang udah nikah 20 tahun berumah tangga gak pernah mengomentari fisik dari Diami Utami. Malah Anjas Marah suka dengan Diami Utami yang apa adanya. Anjas Marah mengancam akan melaporkan netizen julid ini ke polisi jika belum ada permintaan maaf dari dirinya selama 2x24 jam. Dia meminta permintaan maaf melalui video ataupun ditulis di koran sepanjang satu halaman. Kemudian langsung direspon oleh netizen julid ini. Dia menuliskan permohonan maaf di Instagram panjang lebar. Kemudian mengirimkan direct message juga kepada Anjas Marah. Anjas Marah kemudian memposting bukti permintaan maaf ini di live Instagramnya. Di sini saya kutip ya, saya mohon maaf dalam-dalamnya kepada Anjas Marah dan istri atas apa yang saya lakukan. Saya hilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf, saya mohon maaf. Untuk posting ke media koran saya gak punya biaya, jadi semoga melalui ini saya bisa dimaafkan, saya hilaf. Nah guys, ini fenomena netizen julid bukan yang pertama terjadi ya. Jadi semoga makin tertib bermedia sosial. Sobat Medkong, thank you banget udah nonton terus sepekan terakhir. Nantikan terus sepekan terakhir selanjutnya berita-berita apa aja yang akan kita ulas di sini. Dan jangan lupa komen, like, dan juga subscribe di medkong.id. See you guys! Sub indo by broth3rmax